Intro Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Kecamatan Simangambad serta Masyarakat Kecamatan Simangambad Keupatan Padang Lawas Utara melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Torganda di Jalan Abdullah Lubis Medan Sumatera Utara Mereka meminta pihak PT Torganda mengeluarkan pola PIR yang mereka nilai selama ini belum realizasi sebanyak 680 pola PIR atau 1360 hektare sejak tahun 2015 sampai sekarang Sehubungan dengan adanya isu-isu yang berkembang di kalangan Masyarakat Kecamatan Simangambad Keupatan Padang Lawas Utara tentang permasalahan yang terjadi di PT Torganda tentang permasalahan manajemen dan transparasi Rapat Tahunan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan Wilayah 2 Mahasiswa mengaku bahwasannya masyarakat tidak pernah mengetahui adanya hasil rapat tahunan yang diadakan oleh pihak Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit di Bukit Harapan Wilayah 2 Mahasiswa menilai permasalahan paling mengemuka tentang pembagian pola PIR sejumlah 2.000 pola PIR atau 4.000 hektare yang mana 1 pola PIR 2 hektare karena adanya kejanggalan yang terjadi di pembagian pola PIR tersebut masa aksi juga mengindikasi yang terrealisasi hanya 1.320 pola PIR atau 2.640 hektare dan masih ada tersisa 680 pola PIR atau 1.360 hektare yang belum terrealisasi kan semestinya masyarakat kecamatan Simangambad menerima pola PIR sebanyak 2.000 atau 4.000 hektare kita cuma 2. Pertama, berbagi pihak manajemen transparansi manajemen Bukit Harapan Petit Urganda yang kedua, masalah pola PIR yang kami indikasi hari ini belum ada yang dikeluarkan sebanyak 680 sementara yang dijanjikan oleh pihak Petit Urganda terhadap kita itu ada sekitar 2.000 pola PIR dan 1 pola PIR itu ada 2 hektare yang terrealisasi sampai hari ini cuma 1.320 hektare 1.320 pola PIR ataupun yang belum terrealisasi itu hanya sampai dengan 680 pola PIR maka kami menuntut ataupun meminta kelarifikasi daripada PIR kenapa itu tidak dikeluarkan hari ini namun tidak tanggapan mereka seperti inilah kami sudah ajukan surat audensi ataupun ada iktikat kami untuk secara administrasi secara mahasiswa idealis menampaikan namun sampai 2 kali tidak pernah ada tanggapan dari PIR tapi sudah diajak masuk, kenapa tidak mau? kami tidak meminta diskusi lagi kami hari ini, sudah kami ada iktikat kami diskusi Pak namun hari ini mereka meminta diskusi lagi kami hanya, kami siap tanggap Pak tapi mereka harus menanggapi di sini Pak kami bukan menanggap diskusi, tapi di sini tidak meminta diskusinya Pak, klarifikasinya Jamhuri Hasibuan, salah satu tokoh kerjasama kepada pihak PT Turganda mengatakan tuntutan kita hari ini adalah wanprestasi belum sesuai dengan yang dijanjikan sesuai dengan perjanjian tahun 98 bulan Juli tanggal 21 di situ pihak berjanji akan mengadakan kerjasama tuntutan kita hari ini adalah wanprestasi keingkar belum sesuai dengan yang dijanjikan sesuai dengan perjanjian tahun 98 bulan Juli tanggal 21 tahun 98 itu dihadapan Notari Setiawati di situ kita berjanji kepada dan pihak perusahaan berjanji kepada kita kita mengadakan kerjasama kerjasama dengan hasil pola PIR dibagikan 2.000 kapling sementara ini kapling yang diberikan oleh PT Turganda alas baru sebesar 1.320 yang kita tuntut di sini 680 kapling kembali sampai detik ini tidak terrealisasi ada pertanyaan? ada di mana nih Bang? di wilayahnya, wilayah Kabupaten Pauluta Kecamatan Simangamban jadi langkah yang dilakukan sih Bang? langkah yang akan kita lakukan kalau misalnya ini tidak ada kata sepakat, kita akan membuat aksi lebih besar dari pihak manajemen sendiri gimana dari tanggapan ya Bang? itu belum ada tanggapan, sampai sekarang aksi dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Kecamatan Simangamban dan Masyarakat Kecamatan Simangamban Kabupaten Padang Lawas Utara ini mengaku tidak ditanggapi oleh pihak PT Turganda dan akan berjanji akan melakukan aksi dengan jumlah yang lebih banyak lagi serta pihak PT Turganda tidak bersedia untuk minta klarifikasi atas aksi mahasiswa tersebut kepada awak media dari Medan, Sumatera Utara Edi Sahputra, Medan Kutipi, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!